Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur semuanya Kali ini saya mau share ke kawan-kawan semua Tentang suatu fenomena yang unik Apa itu fenomenanya? Kalau banjir air itu kita sudah biasa Tapi kali ini saya mau perlihatkan ke kawan-kawan semua Bahwa di Indonesia bisa juga banjir patuh apung Itu sebagai pertanda bahwa sebenarnya Indonesia itu sangat kaya sekali Tapi mengapa? Kok bisa banjir pengangguran juga? Seperti apa itu banjir patuh apung? Yuk kita lihat sama-sama Satu, dua, tiga Sekali ini saya sedang berada di pinggir pantai Nah disini saya mau menunjukkan ke kawan-kawan semua Bahwa di pantai, di pantai ini Ada peristiwa unik Nah yang rutin sering terjadi di sepanjang pantai ini Yaitu di daerah sini Apa namanya banyak sekali di waktu-waktu tertentu Sepanjang pantainya dipenuhi dengan batu apung atau kuning Sepanjang pantai ini Kita pikir Gimana biar kumis ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Ayo kita pikirkan sama-sama Gimana Apa namanya supaya Bentar-bentar dari alam ini Bisa menjadi mata pencarian masyarakat Nah karena kumis ini Di saat kondisinya Sedang banyak Maka di laut pun Para nelayan terganggu sebenarnya Untuk menjaring ikat kita terganggu Karena mereka tidak bisa menjaring Yang keras lagi rapatnya Maka kumis-kumis yang mengambang di Maka di apa namanya Di permukaan laut Ini sepanjang ratusan kilometer ini lor Oke Kalau seandainya kita aturkan saja Teratus kilometer Apakah ada berapa Terimu kumis Nah ini Kalau pandainya ini bisa dijadikan mata pencarian masyarakat Saya pikir Banyak masyarakat yang akan mendapatkan Apa ya Mata pencarian Nah walaupun ya bumi sini Untuk yang kondisi di pantai seperti ini Tidak ada sang Setiap hari Cuma ada Di dalam kumpulan Di kata-kata terbentu Dengan kondisi Perubahan iklim Atau Kata-kata angin Maka Kemudian ini mendalak di Terpanjang santai Oke Ini Kita kumpulkan Di satu masyarakat Kumpulkan tatua fungsi Walaupun saya sendiri belum tahu Nantinya Mau diapakan Ini Tidak ada cahaya Menapung kanan Tapi Saya yakin Insya Allah Mudah-mudahan Tidak ada segala Tentu Yang siap-siap Di sini Kita coba Kalau ini Masyarakat untuk menumpulkan Mungkin Di tempat sana Atau di sana Ada tempat-tempat kita Yang juga Sudah Allah Tiapkan Untuk Menyambut batu-batu abung ini Dan semoga saja Bagi waktunya Bisa Jadi Asbab 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 pencarian Seorang banyak Jadi semua bermanfaat Bermanfaat bagi Keparan layar di sini Bermanfaat buat yang Terdagang Dan bermanfaatnya Buat orang yang Menjadi konsumen Dari batu-batu abungnya Oke Sudah cukup panjang perjalanan kita Lur Karena ini Selalu diturutin Terus Bermancang Mantai ini Isinya Ini semua Oke kita ambil Sample aja Tuh Gitu Ini batu abung beneran Dan kualitas ini Batu abung ini Menurut saya Super ini Karena Apa ya Campuran material Penutupnya ini Sangat penting sekali Nah ini Di saat Pertempat lagi Pasti sepanjang Pantai yang tadi Cuma jaraknya Sudah sekitar 20 km Ternyata batu abungnya Masih banyak Cuma disini Ternyata batu abungnya Kecil-kecil Ternyata disini Batu abungnya Kecil-kecil Tidak besar-besar Seperti di tempat Yang tadi Oke Masih Disini masih Batu abung semua Ternyata disini Ada satu muara Oke Kita lihat lagi Ke arah Sebelah sana Ternyata Batu abung semua Loh Ternyata Masih diseret Ompak Ini batu abung Sekecil Ternyata Ini Jadi opak-opak ini Membawa Matalung Ternyata disini Jadi di Bulungan opak itu Membawa Matalung Ternyata 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 Kita lihat Ompaknya Jadi ompaknya itu Membawa Batu abung Ternyata 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 di era ini terjadi apa ya semacam ini bukan baru sudah biasa Tuh, isinya petabung, tempat 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 kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan aktivitas Gunung Krakatau juga karena di, apa namanya, di waktu-waktu tertentu di saat Gunung Krakatau ada aktivitas batuk katanya lah kurang lebih orang menyebutnya batuk maka mentahan dari batu apung ini sangat banyak sekali sehingga dia akan ikut kemana arah mata angin dan uniknya batu apung ini lor, kumis ini dia tidak menetap di satu tempat seperti saat sekarang ini batu-batu apung ini ada di sekitaran pantai sini tapi kemungkinan entah dia dalam waktu satu minggu atau hanya beberapa hari saja batu apung-batu apung ini akan pindah tempat terkadang dia ngambang memenuhi permukaan laut sehingga yang biasanya jadi pelungan para nelayan mereka tidak bisa lakukan aktivitas menjaring ikan karena permukaannya dipenuhi dengan batu apung nah, di saat kondisi seperti itu saya sempat kepikiran yang agak-agak gimana gitu ya kalau seandainya ini batu apung ada yang nampung saya rasa kalau seandainya nelayan di saat batu apung ini memenuhi permukaan laut gak salah juga kalau seandainya sejap gak usah jaring ikan dulu deh jaring batu apung juga gak apa-apa saya sempat mikir gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati